Halo pemirsa radar Karawang Hari ini saya berkesempatan melihat langsung proses pembuatan batta merah yang biasa kita gunakan untuk membuat rumah dan bangunan lainnya Lokasi pembuatan batta merah ini Di Dusun Kerajan Desa Wancimokar Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Proses pertama pembuatan batta merahnya itu dengan menggali tanah dan diaduk sehingga menjadi tanah liat Setelah itu tanah liat tersebut akan dimasukkan pada mesin pencetak yang dicampur dengan dedak padi Sebenarnya jika melihat tahun 2000 lalu Proses pembuatan batta merah dilakukan secara manual yaitu dengan cara dibanting ke cetakan kayu Namun seiring berjalannya waktu teknologi semakin berkembang dan pencetakan batta merah kini menggunakan mesin pres Selanjutnya batta yang sudah tercetak akan disusun dan dilakukan proses pengeringan kurang lebih selama 2 minggu lamanya Terima kasih telah menonton! 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 Setelah batta sudah kering maka batta tersebut akan dibawa ke tempat pembakaran atau open Open batta tersebut bisa menampung 30.000 batta merah dengan proses pembakaran selama satu hari dua malam Bisa kita lihat inilah proses pembakaran yang dilakukan oleh pekerja Open atau ruang pembakaran batta merah ini memiliki lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk memasukkan kayu bakar Dimana proses memasukkan kayu bakar ini dilakukan secara bertahap Kemudian batta yang masuk ke ruang open disusun sedemikian rupa sehingga banyak ruang untuk memasukkan kayu bakar sehingga proses pembakaran dilakukan secara merata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melewati masa pembakaran Atau di oven Bata tersebut dinyatakan sudah siap kirim Kepada para pemesannya Mengingat Produksi bata merah ini akan dilakukan Jika pemilik usaha batu bata merah Mendapatkan pesanan